Polda Jawa Barat dikabarkan telah menangkap Peggy, satu dari tiga pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang buran sejak delapan tahun lalu. Namun belakangan beredar isu bahwa Peggy yang ditangkap bukanlah pelaku pembunuhan sebenarnya. Penangkapan Peggy dilakukan di Bandung, Jawa Barat pada selasa 21 Mei 2024 malam. Namun belakangan beredar isu bahwa Peggy yang ditangkap bukanlah pelaku pembunuhan sebenarnya. Hal ini diketahui dari kuasa hukum lima terpidana kasus pembunuhan Vina yakni Jogi Naigolan. Jogi mendapat informasi dari rekannya yang sesama advokat. Menurut Jogi, Peggy yang dibukuh polisi di Bandung diduga kuat adalah bukan Peggy yang masuk dalam DPO kepolisian. Peggy yang dibukuh polisi, kata Jogi, adalah anak asisten rumah tangga atau ART yang bekerja pada seorang advokat di Cirebon yakni Yanti Sugiyanti. Bisa jadi, kata Jogi, Peggy yang ditangkap polisi merupakan bukan Peggy yang menjadi burunan polisi. Sementara pelaku sebenarnya masih bebas di jalanan. Saat ini, kata Jogi, keluarga Peggy sudah berada di Polda Jawa Barat untuk bisa bertemu dengan Peggy. Polisi pun sampai saat ini masih mendalami sosok Peggy sebenarnya. Termasuk mendalami apakah Peggy sebagai pelaku utamanya atau tidak. Sementara itu, Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas, menyebut pihaknya belum bisa mengungkapkan apakah Peggy ini pelaku utama atau hanya ikut-ikutan pelaku lainnya. Bagi lanjut, kata Abbas, polisi akan mengungkapkan kasus ini secara terbuka dan transparan. Sebelumnya, Peggy diduga sebagai pelaku utama kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dugaan ini disampaikan oleh kakak Vina, yakni Marliana, dalam sebuah podcast pada selasa 14 Mei 2024. Menurut Marliana, Peggy sebagai pelaku utama memiliki motif kesal karena cintanya tak terbalaskan oleh korban. Akhirnya, kata Marliana, Peggy pun mengajak teman-teman geng motornya untuk membalaskan dendam. Dijelaskan Marliana sebenarnya keluarga Vina kenal dekat dengan Peggy dan keluarganya. Bahkan, Peggy serta keluarga sering berkunjung ke kediaman Vina. Terkait dengan cerita ini, polisi sampai saat ini juga masih memastikan kebenaran terkait dengan perang Peggy dalam tindak pidana tersebut. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!